Lembah berdarah jelit 23. Hei E. Kang segera rasakan benda dingin. Yang semula menempel di atas tengkutnya itu tahu-tahu sudah lenyap tidak berbekas, dengan cepat dia membuka mata. Ternyata Ho Ching Soat telah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru melawan Nona berkerudung hijau itu. Menyaksikan kesemuanya ini, sekali lagi Hei E. Kang menghela nafas sedih. Peristiwa lamapun kini terlintas kembali dalam benaknya. Ia pernah kawin dengan Ho Ching Soat, tapi kemudian mereka berpisah, dalam peristiwa tersebut ia tak dapat menyalahkan perempuan itu kemudian dia membunuh suaminya Kaming Tiong, tapi perbuatan tersebut dilakukan olehnya karena terpaksa. Ia mengerti, Ho Ching Soat masih tetap mencintai, tapi dapatkah ia menerima kembali kasih cintanya? Satu demi satu peristiwa lama melintas kembali di dalam benaknya. Sementara itu pertarungan antara Ho Ching Soat melawan Nona berkerudung hijau itu telah meningkat makin sengit, masing-masing pihak telah mempergunakan jurus-jurus serangannya yang paling hebat untuk mengancam bagian yang mematikan di tubuh lawan, keadaannya benar-benar mendebarkan hati. Lima puluh jurus telah lewat namun menang kalah belum juga ketahuan, lama-kelamaan Nona berkerudung. Hijau itu mulai kehabisan sabar, tiba-tiba ia merubah gerak serangannya dan melejit setinggi tiga kaki lebih ke tengah udara. Kemudian setelah meloloskan diri dari lingkaran pengaruh angin serangan yang dilepaskan Ho Ching Soat, dia melayang turun kembali ke atas tanah sambil bentaknya. Apa hubunganmu dengan He-e-keng? Kau tak berhak untuk mengetahui kalau aku memaksa ingin tahu. Nona muda melarangmu banyak bertanya Nona berkerudung hijau itu segera tertawa dingin. He-eh, 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 bila kau enggan berbicara lagi, jangan salahkan hatiku keji dan membunuhmu secara kejam. HMM Ho Ching Soat mendengus dingin, bila merasa punya kepandayan, hayo gunakan semua, nyonya muda ingin tahu sampai dimanakah kemampuan yang kau miliki. Perlu diketahui Ho Ching Soat yang sekarang sama sekali berbeda dengan Ho Ching Soat dulu, semenjak ia peroleh kitab pusaka dan mempelajarinya secara tekun, ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Kepandayan yang dimilikinya sekarang boleh dikata sudah termasuk nomor wahid dalam dunia persilatan, tak heran kalau serangan-serangan yang digunakan olehnya amat dasyat dan gencar. Nona berkerudung hijau itu amat berang, sambil mementak keras dia menggerakkan kelima jari tangan kanannya yang tajam bagaikan kaitan baja, sementara cahaya hijau memancar keluar dari sela jari tangan itu. Diiringi suatu lejitan keras, dia menerjang ke muka dan menyabet tubuh lawan. Terkejut sekali Ho Ching Soat setelah menyaksikan serangan tersebut, pikirnya tanpa terasa. Jurus serangan apaan ini? Mengapa bisa muncul lima jalur cahaya hijau yang berkilap? Jangan-jangan inilah yang disebut pukulan api hijau pembunuh nega. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, bayangan tubuh Nona berkerudung hijau itu telah tiba di depan mata. Tak terlukiskan rasa kaget Ho Ching Soat waktu itu, cepat-cepat dia bertelit ke samping berusaha meloloskan diri dari ancaman tersebut, namun kelima titik cahaya hijau itu telah mengurung seluruh tubuhnya dengan cepat. Hei-hei, Kang turut terkesiap setelah menyaksikan kejadian ini, buru-buru dia berteriak. Tahan! Nona berkerudung hijau itu tertegun dan cepat-cepat menghentikan langkahnya, sementara serangan mautnya ikut ditarik pula mentah-mentah. Dengan tatapan yang tajam Nona berkerudung hijau itu mengawasi Hei-hei, Kang tanpa berkedip, lalu tegurnya sewot. Ada apa? Kau tak boleh membunuhnya kenapa? Sebab dia adalah biniku dulu. Ha-ah, 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 aku tahu, dulu kau memang punya bini, tapi bukankah hubungan kalian sudah putus dan berakhir seru Nona berkerudung hijau itu sambil tertawa terbahak-bahak. Hei-hei, Kang segera mengangguk. Yee-ha-ha, benar. Kalau toh hubungan kalian sudah putus, apa salahnya kalau kubunuh orang itu? Tapi, tapi, aku masih. Kau masih mencintainya bukan Nona berkerudung hijau itu tersenyum dingin. Masih cinta atau tidak? Apa urusannya dengan dirimu? Siapa suruh kau mencampurinya seru Ho Ching soat marah? Hei-hei, Kang, Nona berkerudung hijau membentak keras, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, sebetulnya kau masih mencintainya tidak? Apa artinya kau memaksaku untuk menjawab pertanyaan tersebut? Andai kata kau masih mencintainya maka dia akan segera kubunuh, jika kau sudah tak mencintainya lagi, aku bersedia mengampuni selembar jiwanya. Hei-hei, Kang, menghela nafas sedih. A-a-a-ai lantas apa mestiku jawab? Sampai di mana si kehebatanmu teriak Ho Ching soat penuh amarah, katakan saja engkau hei-hei, bahwa kau masih mencintai ku, hayo cepat katakan. Hei-hei, Kang cukup mengetahui kemampuan dari Nona berkerudung hijau ini, selain berilmu silat sangat hebat, perempuan itu pun sangat mencintainya di samping rasa benci. Ia mengerti, andai kata ia mengaku masih cinta dengan Ho Ching soat, sudah pasti Ho Ching soat akan menemui ajalnya di tangan Nona berkerudung hijau itu. Tapi di dalam kenyataannya dia memang masih mencintai Ho Ching soat, ia tak ingin memberi jawaban yang bertentangan dengan jalan pikiran serta isi perasaannya yang benar. Itulah sebabnya untuk beberapa saat dia menjadi serba salah dan tak tahu apa yang mesti diperbuat. Mendadak Nona berkerudung hijau itu memancarkan sinar matu yang tajam dan menggidikan hati dari balik matanya, kemudian membentak lagi keras-keras. Hei-hei, Kang, hayo cepat jawab. Tanda seru Hei-hei, Kang tetap tergagap dan tak mampu menjawab. Sambil tertawa dingin Ho Ching soat berseru pula. Hei-hei, Kang, sesungguhnya masih cintakah kau terhadapku? Hei-hei, Kang menghela napas panjang. Ara-a-a-ai, dahulu aku pernah berbuat salah padamu, tapi rasa cintaku kepadamu tak pernah berubah untuk selamanya. Berubah hebat paras muka Nona berkerudung hijau itu, ia segera mendengus dingin. HMM, mengapa tidak kau katakan saja secara tegas, sebetulnya masih cinta atau tidak? Aku tak ingin berbicara terus terang, sebab kau akan. Mendadak Nona berkerudung hijau itu tertawa tergelak. Ha-ah, 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 sungguh hebat, ternyata kau tak pernah melupakan kekasih lamamu. Baiklah, sekarang aku tak akan membunuhnya. Perubahan yang mendadak dan sama sekali tak terduga dari Nona berkerudung hijau ini bukan cuma membuat Hei-hei Kang tercengang, begitu juga dengan Ho Ching Soat sendiri. Mendadak seperti menyadari akan sesuatu, Ho Ching Soat segera berseru. Hei Nona berkerudung hijau, apakah kau pun mencintai engkau Hei-hei? Cepat-cepat Nona berkerudung hijau itu melengus ke arah lain, namun seluruh tubuhnya gemetar keras, jelas dia sangat emosi. Tapi sejenak kemudian ia telah berpaling kembali, kemudian bentaknya penuh hamarah. Siapa yang menyuruh kalian menanyakan soal ini? Sementara itu, butiran keringat sebesar kacang kedelai telah bercucuran membasai kain kerudung yang dikenakan, tapi bisa jadi bukan keringat, melainkan air mata. Sambil membalikan badan, dia menatap Hei-hei Kang lekat-lekat, lalu bisiknya agak tergagap. Aku pasti akan mempersatukan kalian kembali, nah selamat tinggal. Selesai berkata, dia segera menjejakan kakinya dan melejit pergi, dalam sekali lompatan saja ia telah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula. Menyaksikan kepergiannya itu, tiba-tiba saja Hei-hei Kang merasakan hatinya bimbang dan kosong. Beberapa kali dia telah menolongku, gumamnya lirih. Tapi apa yang pernah kuberikan kepadanya? A-a-a-ai. Tiba-tiba, sebuah lengan yang halus dan lembut menepuk bahunya, lalu terdengar seseorang berkata, Engkoh Hei-hei, apakah kau pun sedang mencintainya Hei-hei Kang segera tertawa getir. Sudah beberapa kali dia menyelamatkan jiwaku dari ancaman maut, tapi tak sekalipun kubalas budi kebaikannya, aku benar-benar merasa malu kepadanya. Ho Ching Soat tertawa. Kalau dilihat dari sikapnya, dia seperti amat mencintaimu, benarkah begitu? Yee-ah-ah, siapa tahu. Sementara itu Ho Ching Soat makin lama telah semakin mendekati tubuh pemuda tersebut, tiba-tiba Hei-hei Kang membalikan badan lalu memeluk tubuhnya erat-erat. Dengan suara yang lembut Ho Ching Soat segera bertanya, Engkoh Hei-hei, benarkah kau masih mencintaiku mengapa kau ajukan pertanyaan setolol itu? Bibirnya segera bergeser lalu menekan ke atas bibir Ho Ching Soat yang merah mereka itu. Maka kedua orang saling berpelukan dengan eratnya, mereka saling mencium dengan penuh kehangatan dan kemesraan. Tak perlu penjelasan atau pembicaraan yang lebih serius, karena apa yang mereka lakukan sekarang sudah merupakan jawaban paling jelas. Sementara Hei-hei Kang masih berpelukan dan berciuman dengan suasana amat panas, mendadak pemuda itu seperti mendengar sesuatu. Ketika diperhatikan dengan lebih seksama lagi, ternyata suara tersebut adalah suara nyanyian putus cinta, lagu yang sangat dikenal olehnya selama ini. Ya tak salah, lagu tersebut memang lagu putus cinta, lagu ciptaan kekasihnya, KHO Syoktin. Tak terlukiskan rasa kaget Hei-hei Kang setelah mendengar kesemuanya itu. Mendadak ia mendorong tubuh Ho Ching Soat yang berada dalam pelukannya itu kuat-kuat. Sebenarnya Ho Ching Soat masih terbuai dalam sungai cinta yang memabukan, dorongan Hei-hei Kang yang terjadi sangat mendadak ini tak urung mengejutkan hatinya. Dengan cepat dia membuka matanya dan menatap wajah Hei-hei Kang lekat-lekat, kemudian tanyanya. Engkau Hei-hei, apa yang terjadi Hei-hei Kang menghela nafas panjang? Aku telah mendengar suara lagu yang amatku kenal dan selalu melumat hatiku itu. Suara lagu? Lagu apa? Mengapa aku tak mendengar Hei-hei Kang menggelengkan kepalanya berulang kali, selamanya kau tak pernah akan mendengar suara lagu tersebut? Tanda petik. Ho Ching Soat segera menyandarkan tubuhnya kembali ke dalam pelukan Hei-hei Kang, katanya. Engkau Hei-hei, jawablah yang tegas, sebenarnya masih cintakah kau kepadaku? Yee-ah, aku masih mencintaimu. Dengan wajah berseri-seri karena gembira Ho Ching Soat memeluk tubuh pemuda itu erat-erat, lalu serunya. Kalau begitu, marilah kita hidup bersama lagi seperti dulu hidup sebagai suami istri. Tanda petik. Bukankah kau pernah berkata bahwa hal tersebut tak mungkin bisa terjadi lagi? Tanya Hei-hei Kang dengan kening berkerut. Ho Ching Soat menghela nafas panjang, selama beberapa hari belakangan ini, aku memang berusaha untuk melupakan dirimu tapi aku gagal, karenanya aku pun datang mencarimu lagi. Tanda petik. Sementara Ho Ching Soat berbicara Hei-hei Kang memejamkan matanya rapat-rapat, tampaknya dia sedang merasakan penderitaan batin yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Melihat pemuda itu membungkam diri dalam seribu bahasa, cepat-cepat Ho Ching Soat menggoyangkan bahunya seraya berseru. Hei, mengapa kau hanya membisuh Hei-hei Kang menggeleng? Hatiku kalut, perasaanku kacau, aku tak tahu apa yang mestiku perbuat. Apakah hatimu telah berubah kembali kau tidak mencintaiku lagi tegur perempuan itu berang? Tidak. Aku masih tetap mencintaimu. Kalau memang begitu, mari kita segera kawin lagi dasak Ho Ching Soat sambil tertawa, meski keningnya berkerut. Oh tidak-tidak. Berilah waktu kepadaku untuk mempertimbangkan kembali usul tersebut. Tanda petik. Kemudian setelah mendongakan kepalanya memandang cuaca, dengan perasaan terkejut bercampur tercengang, pemuda itu berkata lagi. Ah-ah-ah-ah, waktu sudah makin larut, aku harus segera pergi. Dengan wajah berubah hebat tiba-tiba Ho Ching Soat memeluknya erat, lalu berseru. Kau tak boleh pergi dari sini, kau tak boleh meninggalkan aku. Kenapa? Sebab dulu kau pernah membohongi perasaan cintaku, kemudian kau pun membinasakan suamiku, sekarang kau tak boleh membohongi aku untuk kesekian kalinya. Lalu apa yang kau inginkan dengan perasaan apa boleh buat? Akhirnya He-e-e, Kang bertanya. Aku minta kau menyanggupi permintaanku sekarang juga, kita segera kawin. Cinta dan kawin tak boleh kau campur adukan menjadi satu persoalan yang sama, teriak He-e-e, Kang dengan suaranya ring, pokoknya sepanjang masa aku pasti akan mencintaimu. HMMM, kau tentu masih mempunyai kekasih lain, teriak Ho Ching Soat berang, betul-betul kejam hatimu, kau manusia tak berperasaan, lelaki yang suka mempermainkan wanita. Aku, aku hendak membunuhmu. Bunuhlah bila kau ingin membunuhku, kata He-e-e, Kang, kemudian sambil menghela nafas sedih. Tiba-tiba, plaaak. Diiringi suara yang amat nyaring, sebuah tamparan yang sangat keras telah bersarang telak di atas pipi anak muda tersebut. Selesai menampar pemuda itu dengan penuh emosi, Ho Ching Soat segera membalikan tubuh dan menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar isak tangis yang memilukan hati itu He-e, Kang tidak memberi komentar apa-apa, dia tetap membungkam diri dalam seribu bahasa, pelan-pelan matanya dipejamkan rapat-rapat dan menghela nafas panjang. Selanjutnya yang terdengar olehnya adalah isak tangis yang kian lama kian menjauh sebelum akhirnya lenyap dari pendengaran. Saat itulah dia membuka matanya kembali dan mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling tempat. Kakek sakti penggaet Sukma, Nona berkerudung hijau maupun jago asap dari lima telaga sekalian telah pergi entah kemana. The Xiaoling masih menangis di depan jenazah gurunya, isak tangisnya seakan-akan tak ada habisnya. He-e, Kang menghela nafas dan mengangkat kepalanya melihat cuaca, waktu itu sudah mendekati tengah hari, jaraknya tinggal setengah jam lagi. Maka dia pun melompat bangun dari atas tanah menggunakan gerakan tubuh paling cepat menotok bebas jalan darah orang-orang yang tak sadarkan diri itu. Kemudian sambil menarik tangan The Xiaoling, mereka berlarian menuju ke puncak bukit. O-O-O-O-Ko-Zo Setelah menempuh perjalanan sekian waktu, akhirnya puncak bukit itu secara lamat-lamat sudah berada di depan mata. Awan tebal menyelimuti puncak tersebut dan menyelimuti hawa pembunuhan yang sangat tebal. Sambil menarik tangan The Xiaoling, dengan suatu gerakan yang sangat cepat He-e, Kang meluncur naik ke atas puncak bukit itu. Mendadak Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagat, terdengar beberapa kali bentakan nyaring berkumandang datang membelah angkasa. Menyusul kemudian, terlihatlah beberapa buah titik cahaya tajam yang membawa serta desingan angin tajam yang menusuk pendengaran, secepat petir meluncur datang dan menyambar ke wajah He-e, Kang. Menghadapi datangnya ancaman tersebut He-e, Kang segera menarik tangan The Xiaoling untuk mengigos ke samping, lalu dengan suatu gerakan yang ringan dan cekatan dia merendahkan tubuhnya ke bawah. Membawa suara desingan yang mengerikan hati, beberapa buah titik cahaya tajam itu melintas lewat persis di atas bahunya. Menanti mereka berdua berdiri tegak kembali, ternyata lebih kurang dua kaki di hadapannya telah bertambah tiga orang manusia aneh yang berdandan luar biasa. Ketiga orang tersebut dengan tubuh yang berdiri tegak berdiri berjajar di depan jalan menghalangi jalan pergi si anak muda tersebut. Menyaksikan kemunculan ketiga manusia berdandan aneh itu He-e, Kang tersentak kaget, serunya tertahan. Ah-ah-ah-ah, perkumpulan iblis darah. Kakek cebol berbaju merah darah yang berdiri di tengah segera mendesis sinis, HMMM, tepat sekali dugaanmu. Jadi kalian pun ikut datang untuk menghantar kematian seru He-e, Kang penuh hamarah. Si kakek cebol itu segera tertawa terbahak-bahak, ha-ah-ah, 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 hei bocah keparat. Mungkin kau yang bernama He-e, Kang. Sementara berbicara, sepasang matah, tikusnya yang bersinar serigala tiada hentinya mengawasi tubuh desiauling dari ujung kepala hingga telapak kakinya. He-e, Kang sangat geram menyaksikan olah musuh-musuhnya itu tanpa banyak berbicara. Ia segera mencabut senjatanya yang tersoran di pinggang, seketika itu juga cahaya berwarna merah darah memancar sejauh lima depal lebih di sekitar sana. Ternyata pemuda tersebut telah meloloskan Toya Mestika Liyong Ha-oh-hang impian andalannya. Hei bajingan tua, kalian mau menyingkir tidak hardik he-e, Kang dengan suara menggeledek. Tapi baru saja bentakan itu berkumandang memecahkan keheningan, saat itulah mendadak terdengar suara desingan angin tajam bergema membelah angkasa. Se-a-et, se-a-et, se-a-et. Empat sosok bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa hebatnya, tahu-tahu sudah meluncur masuk ke dalam arna. Ketiga manusia aneh yang muncul pertama-tama tadi segera berdiri serius dan memberi hormat bersama-sama. Dengan pandangan yang tajam he-e, Kang segera berpaling dan menyapu sekejap wajah keempat orang pendatang itu. Ternyata pemimpin rombongan tersebut tak lain adalah wakil ketua perkumpulan Hiatmo Kau Tiauti, yang pernah bersuah dengannya di tengah jalan Raya Bulan Berselang. Sementara ketiga orang yang mengikuti di belakang Tiauti, seorang adalah lelaki setengah umur berpakaian pendek, dia adalah Tong Chu nomor satuan Gun Lin, kemudian seorang kakek berjenggot panjang berjubah hijau, orang ini merupakan Tong Chu kedua Ho Hang Bu. Orang terakhir adalah lelaki berusia 50 tahunan yang bertubuh kurus dan berjubah kuning, wajahnya sangat bengis dan membawa sepasang ruyung, orang ini merupakan Tong Chu ketiga Ho Hang Bu. Ketiga orang Tong Chu dari Hiatmo Kau amat termasyur akan kelihayannya, kehebatan ilmu silat mereka hanya setingkat di bawah ketuanya dan merupakan tulang punggung dari perkumpulan Hiatmo Kau. Ketika bertemu dengan Hiatmo Kau, paras muka Tiauti segera berubah sangat hebat. Sebaliknya Hiatmo Kau sendiri pun segera mengawasi Tiauti dengan pandangan setajam sembilu, katanya kemudian dengan suara sedingin salju. Antara diriku dengan perkumpulan Anda tak pernah terjalin hubungan permusuhan atau dendam sakit hati, setelah tempo hari kau merampas anak istri orang, apakah sekarang pun ingin mencari keuntungan di air keruh? HMM, kalian betul-betul berdebah semua. Bocah keparat, kau tak usah ngebacot lagi, tukas wakil ketua Hiatmo Kau Tiauti tak kalah berangnya, setelah peristiwa tempo hari, sekarang juga akan kutuntut semua hutang-priutang di antara kita berdua. HMM, yakinkah kalian bahwa kemampuan yang dimiliki masih di atas enam partai besar dengus he-e-keng dengan angkuh dan sinisnya? Bocah keparat, kau jangan tekebur lebih dulu, buktikan saja nanti sampai di mana kemampuan yang kumiliki. Bagus sekali, kalau begitu mari kita buktikan sekarang juga. Mendadak, terdengar bentakan menggeledek berkumandang memecahkan keheningan. Bocah keparat, sambutlah seranganku ini. Baru saja suara bentakan itu selesai bergema, sepasang ruyung telah menyambar datang disertai tenaga serangan yang maha dasyat. Ketika he-e-keng berpaling, ia segera kenali penyerang tersebut sebagai tongcu nomor tiga dari Hiatmo Kau, yakni Wan Hangbu. Sementara itu Wan Hangbu telah melancarkan serangkaian serangan yang maha dasyat, sepasang ruyungnya bagaikan dua ekor ular sakti menyambar kian kemari dengan hambatnya. Menghadapi ancaman seperti ini, he-e-keng segera menghindar ke samping dengan suatu gerakan yang ringan menyusul kemudian tongkatnya melancarkan sapuan balasan diiringi bentakan nyaring. Enya kau dari sini, du-u-u, du-u-u, du-u-uk. Tangkisan yang begitu keras membuat sepasang ruyung Wan Hangbu mencelat ke belakang, kuda-kudanya tergempur seketika dan tak ampun tubuhnya mundur beberapa langkah lebar dengan sempoyongan. Bukan cuma begitu, belum, akhirnya dia tidak sanggup mempertahankan diri dan jatuh terduduk di atas tanah, pucat pias selembar wajahnya, peluh dingin sebesar kacang kedela jatuh bercucuran tiada hentinya. Pada saat itulah mendadak terlihat kembali sesosok bayangan hijau berkelebat lewat, disusul deruan angin serangan yang menduru, bentakan keras menggelegar di angkasa. Bocah keparat, rasakan juga kehebatan ilmu jari cuseh ciku. Belum selesai bentakan itu menggema, jari tangan kanan Ho Hangbu yang dipentangkan lebar-lebar bagaikan cakar setan telah memancarkan lima gulung sinar merah yang langsung menyambar ke tubuh si anak muda tersebut. Cepat-cepat he-e-keng mengeluarkan ilmu gerakan kelitan untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Sekali berkelebat bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Dengan demikian maka cengkeraman yang dilancarkan Ho Hangbu pun mengenai sasaran yang kosong, baru saja dia akan membalikan badan sambil melepaskan serangan lagi, mendadak. Roboh kau bedabah bentakan keras telah berkumandang dari belakang tubuhnya. Mengikuti bentakan tersebut, suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati pun bergema memenuhi seluruh angkasa, tubuh Ho Hangbu seketika roboh terjungkal ke atas tanah dan memuntahkan segumpal darah segar. Sungguh tak terlukiskan rasa terkejut kelima jago lainnya telah menyaksikan peristiwa ini, mimpi pun mereka tak mengira kalau he-e-keng sanggup merobohkan dua orang jago lihai cukup dalam dua gebrakan saja. Diam-diam Tiauti mulai berpikir. Wah, kehadiran keparat ini membahayakan kesejahteraan hidup perkumpulan kami, baru bulan berselang kami bersua, tak disangka kepandaian silat yang dimilikinya telah peroleh kemajuan yang begini pesat, eh manusia seperti ini tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia ini. Berpikir sampai di sini, hawa nafsu membunuhnya segera berkobar menyelimuti seluruh benaknya. Dengan cepat ia memberi kod rahasia, kemudian tanpa memperdulikan lagi peraturan dunia persilatan tentang pertarungan, mereka berlima serentak maju bersama-sama. Menghadapi kerubutan itu he-e-keng segera tertawa tergelak. Ha-ah, 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 bagus sekali, bagus sekali. Paling baik kalian memang maju bersama-sama. Dengan cepat sepasang bahunya bergetar lalu dengan suatu gerakan cepat dia menerjang masuk kebalik deruan angin pukulan yang dilancarkan kelima orang itu. Bisa dibayangkan betapa hebatnya serangan gabungan yang dilancarkan kelima orang jago lihai dari hiat mokau ini, dalam waktu singkat angin pukulan yang menderu-deru bagaikan amukan ombak di tengah samudera telah menggulung ketubuh he-e-keng secara berlapis-lapis. He-e-keng sama sekali tak gentar, Toya mestikanya ibarat naga sakti yang menari di angkasa sebentar meluncur ke atas, sebentar menyapu ke bawah, di tengah kurungan angin pukulan musuh yang bertubi-tubi, ia melancarkan pula serangkaian serangan balasan. Mendadak Wan Bulim, si lelaki setengah umur berpakaian pendek itu menjerit kesakitan, tubuhnya tersapu oleh sambaran Toya hingga mencelat ke tengah udara. Di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, percikan darah dan isi benak berhamburan kemana-mana. Wan Bulim, Bongcu dari hiat mokau yang di hari-hari biasa tersohor karena kebuasan dan kekejaman hatinya kini harus menemui ajalnya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Tubuhnya mencelat sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula, kemudian Bluuk Mayatnya terbanting keras-keras di atas tanah. Keempat jago lihai hiat mokau lainnya lagi-lagi dibuat terperanjat. Belum habis ingatan pertama melintas di dalam benak mereka, Hei-e, Kang telah membentak keras, Toyanya sekali lagi melancarkan sebuah sapuan kilat. Kali ini Tiauti tak berani pandang ngenteng musuhnya, cepat-cepat ia meloloskan pedangnya untuk menghadapi ancaman musuh yang sangat hebat itu. Begitu pula dengan ketiga jago lainnya, masing-masing meloloskan senjata tajam masing-masing, ada yang berupa golok, ada pula yang berupa sekop dan pit. Dalam waktu singkat bayangan pedang berlapis-lapis seperti bukit cahaya golok berkilat menyilaukan mata, angin toya menderu-deru bagaikan gelombang laut dan sinar api menyebar bagaikan berkuntum-kuntum bunga. Suatu pertarungan yang amat sengit segera berkobar di tempat tersebut, kedua belah pihak sama-sama mendesak dan meneter musuhnya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Mendadak, tahan bentakan menggeledek bergema memecahkan keheningan. Suara bentakan yang amat keras dan menusuk pendengaran itu ibarat martil berat yang menghantam di dada setiap jago membuat mereka semua jadi terperanjat dan tanpa sadar bersama-sama menarik kembali serangannya ke belakang. Ketika berpaling ke arah mana berasalnya suara bentakan itu, tampak seorang kakek bertopi lebar yang membawa sebuah huncule dan seorang nenek bermata tunggal, secara beruntun telah melayang turun di tengah arena. Kemunculan si jago asap dari lima telaga serta soat koh membuat situasi dalam arna pertarungan mengalami perubahan yang sangat besar. Seketika itu juga Hei E. Keng merasakan semangatnya makin menyala-nyala. Sebaliknya Tiauti yang melihat kemunculan soat koh yang amat tiba-tiba di situ seketika menjadi terkejut, gusar bercampur ngeri. Sambil tertawa soat koh segera berseru. Haaa, 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 Tiauti, rasanya dunia ini memang berbentuk bulat, nyatanya di mana-mana akhirnya kita berjumpa kembali. Setelah bersuah sekarang, kita harus baik-baik membereskan hutang-prihutang di antara kita. Dengan sepasang metu berapi-api penuh amarah, Tiauti balas membentak. Aku memang sedang berusaha untuk membuat perhitungan denganmu, tak nyana kau menghantarkan diri ke hadapanku. Tunggu sebentar, buru-buru si jago asap dari lima telaga berseru. Aku tahu, kedudukan hiatmu kau di dalam dunia persilatan tidak lebih rendah daripada kedudukan enam partai besar. Bila ingin bertarung seorang melawan seorang, aku si jago asap tua pasti tak akan turut campur. Tapi bila kalian mencoba akan melakukan pertarungan dengan main kerubut, jangan salahkan kalau aku si asap tua akan turut mencampurinya. Bagus sekali, hari ini aku akan berduel melawan nenek bermata tunggal ini untuk membereskan hutang-prihutang yang telah dibuatnya ketika membunuh ayahku dulu. HMMM, tapi sayang aku tak punya waktu untuk menunggu lagi, dengus Hei-Ei Kang dengan suara dingin. Dengan cepat dia menggerakkan tubuhnya melejit ke tengah udara, tapi mendadak. Si kakek cebol yang berbaju merah darah itu telah menggerakkan tubuhnya dan menghadang jalan pergi Hei-Ei Kang. Hei, mau apa kau dengan mata melotot penuh amarah Hei-Ei Kang membentak keras-keras. Kakek cebol itu tertawa dingin tiada hentinya. Hei, 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 bocah keparat, apakah kau yakin bisa menembusi pertahanan kami secara mudah Hei-Ei Kang mendengus dingin. HMMM, aku justru sengaja akan mencoba untuk menembusi pertahanan kalian, mau apa kau? Bagus sekali, silahkan saja maju untuk dicoba. Tanpa banyak bicara lagi Hei-Ei Kang segera melejit ke tengah udara, pelapak tangan kanannya langsung diayunkan ke depan melancarkan sebuah serangan dasyat. Dengan cekatan kakek cebol berbaju merah darah itu mengigus ke samping untuk menghindarkan diri, kemudian dengan senjata penanya dia melepaskan serangan totokan yang tak kalah hebatnya. Semuanya itu berlangsung dalam kecepatan yang mengerikan. Hei-Ei Kang kembali berkelit ke samping, kemudian tangannya digetarkan keras-keras. Diiringi suara mendengung yang keras dan memekikan telinga, cahaya merah segera memancar keempat penjuru. Dengan mempergunakan jurus harimau ganas turun gunung dia melancarkan sebuah sapuan ke depan. Melihat ancaman tersebut, kakek cebol berbaju merah darah itu berniat menahan serangan itu dengan keras lawan keras, siapa tahu. Terangr. Diiringi suara dentingan yang amat nyaring, senjata pena yang berada di genggamannya tergetar keras hingga terlepas dari cekalannya. Tak terlukiskan rasa terkejut kakek cebol berbaju merah darah itu melihat peristiwa tersebut. Belum sempat ingatan kedua melintas lewat benaknya, cahaya merah yang memancar keluar dari sapuan toya anak muda tersebut telah mengurung batok kepala kakek cebol tersebut bagaikan sebuah jaring laba-laba. Jago asap dari lima telaga yang menyaksikan peristiwa ini segera berseru lirih. Habis sudah riwayat kakek cebol ini. Benar juga, diiringi dengusan tertahan, tubuh kakek itu terjerembap ke atas tanah. He-e-keng segera mendesak lebih ke depan sebuah tendangan kilat membuat tubuh kakek cebol tersebut mencelat setinggi tiga kaki lebih, kemudian terjatuh dari tengah udara. Pra-a-ak. Di antara debu dan pasir yang beterbangan di angkasa, isi benak kakek itu hancur berantakan dan tersebar di mana-mana, keadaannya mengerikan sekali. Dalam pada itu, Tiauti dan Soat Koh sedang terlibat dalam suatu pertempuran ikamat sengit. Ketika mendengar suara benturan keras, dengan perasaan terkejut Tiauti berpaling ke samping, ia menjadi lebih terkesiap lagi setelah melihat paman gurunya, si pena pengejarnya walusengkuan telah tewas secara mengerikan di tangan He-e-keng. Begitu pikirannya bercabang, otomatis jurus serangan yang digunakan pun menjadi lebih lamban. Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik inilah, Soat Koh melancarkan serangkaian desakan yang bertubi-tubi memaksa Tiauti menjadi keteter hebat dan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Dua orang anggota Hiat Mokau lainnya yang menjumpai wakil ketua mereka terancam bahaya, segera saling bertukar pandangan sekejap, setelah itu satu mencabut gelok yang lain menyiapkan senjata sekop, serentak mendesak ke muka mengerumbuti Soat Koh. Tiga gebrakan kemudian, Tiauti telah berhasil memperbaiki posisinya, jurus aneh demi jurus aneh segera dilontarkan secara beruntun, desakan yang dilancarkan semakin membabi buta. Jago asap dari lima telaga yang melihat kejadian tersebut kontan saja membentak dengan penuh hamarah. Aku si asap tua paling benci kalau melihat kera kalian semacam ini. Dengan suatu gerakan cepat dia mendesak ke muka, sepasang telapak tangannya segera dilontarkan ke depan menyerang kakek berbaju merah darah serta lelaki setengah umur itu. Menyusul kemudian terdengar jeritan ngeri bergema lagi memecahkan keheningan. Ternyata golok panjang yang berada di tangan lelaki setengah umur itu sudah terlepas dan cekalannya, sementara tubuhnya mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Beruk, tubuhnya yang besar itu terbanting keras-keras di atas tanah. Dengan terbantingnya tubuh tersebut, darah segar pun segera menyembur keluar dari mulutnya. Untuk kesekian kalinya Tiauti merasa sangat terkejut. Sebagai seorang manusia yang licik dan mempunyai pandangan jauh, ia segera sadar akan posisinya yang sangat berbahaya setelah melihat situasi di depan mata, apalagi dari tujuh orang yang menyertainya kini sudah tinggal dua orang, jelas bila pertarungan tersebut dilanjutkan, selembar jiwanya akan terancam bahaya. Berpendapat begini, dia pun berpekek nyaring kemudian bersiap-siap untuk melarikan diri dari situ. Tiba-tiba, jeritan aneh lagi-lagi berkumandang dari samping tubuhnya. Ketika dia berpaling, jago tersebut segera menghela nafas sambil bergumam. Habis sudah riwayat hidup si sekop sakti Tio Pektian. Gumaman tersebut lagi selesai diucapkan, senjata yang digunakan Tio Pektian telah patah menjadi dua bagian. Menyusul kemudian tubuhnya mundur sejauh satu kaki lebih dengan sempoyongan, akhirnya ia terduduk di tanah dengan lidah meluncur keluar. Hei-hei, Kang melompat ke depan sambil mengirim sebuah tendangan kilat, bagaikan sebuah bola karat saja tubuh si sekop sakti itu mencelat lagi sejauh beberapa kaki. Seketika itu juga tubuhnya hancur berantakan penuh lumuran darah, ia tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Berada dalam keadaan begini Tio Pektian betul-betul sudah pecah nyalinya dan tidak memiliki keberanian lagi untuk melanjutkan pertarungan sambil mementak keras pedangnya segera digetarkan. Serentetan sinar tajam yang menyilaukan match langsung menyambar ke tubuh Soat Koh. Buru-buru Soat Koh menghindar ke samping, memanfaatkan kesempatan inilah Tio Pektian melompat keluar dari arna pertarungan dan cepat-cepat melarikan diri dari situ. Soat Koh segera membentaknya ring, bocah keparat, hendak kabur kemana kau? Dengan gerakan tubuh yang tak kalah cepatnya ia segera mengejar dari belakang. Tiauti sadar bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya masih belum mampu mengungguli Soat Koh, cepat-cepat ia berhenti berlari membalikan badan seraya membentak. Aku akan beradu jiwa denganmu bagus sekali. Sebuah sapuan angin langsung dilontarkan Soat Koh ke tubuhnya. Tiauti tak berani menghadapi dengan kekerasan, dengan suatu gerakan yang cekatan buru-buru dia menghindar ke samping. Dengan begitu Soat Koh menjadi menguasai seluruh lapangan, makin bertarung ia makin bersemangat. Jurus-jurus serangan yang digunakan makin aneh dan angin pukulan pun semakin menderuderu. Berbicara sesungguhnya kepandaian silat yang dimiliki Tiauti terhitung cukup tangguh, sayangnya lenya sudah pecah dan perasaannya diliputi kengerian yang luar biasa. Ditambah lagi melihat He-e-keng dan jago asap dari lima telaga mengawasi gerak-geriknya dari tepi arna, sadarlah dia bahwa sulit baginya untuk meloloskan diri dari tempat tersebut. Dalam gugupnya, jurus pedang yang digunakan pun makin lama bertambah kalut. Mendadak. Enyah kau dari sini, Soat Koh membentak dengan suara amat nyering. Sebuah sapuan maut dilontarkan ke muka. Tiauti segera menjerit kesakitan, tubuhnya tergulung oleh angin pukulan dan mencelat sejauh satu kaki dari posisi semula. Tiba-tiba terdengar lagi suara bentakan nyering, lalu tampak sesosok bayangan manusia meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi dan menyambar tubuh Tiauti yang masih terus meluncur itu. Dengan perasaan tertegun Soat Koh segera berpaling. Ternyata orang yang menyambar tubuh Tiauti yang sedang meluncur itu tak lain adalah Hei E. Kang, dengan begitu terhindarlah orang tersebut dari kematian. Soat Koh memandang sekejap ke arah pemuda tersebut, kemudian tegurnya dingin. Apa hubunganmu dengannya? Pelan-pelan Hei E. Kang menurunkan tubuh Tiauti ke atas tanah, dengan cepat Tiauti jatuh terduduk di lantai. Pelan-pelan anak muda tersebut menggelengkan kepalanya dan menjawab pelan. Dia adalah musuhku. Soat Koh semakin tertegun, segera diawasinya wajah Hei E. Kang dengan perasaan tercengang dan tidak habis mengerti. Hei E. Kang maju lebih ke depan, kemudian setelah memberi hormat katanya. Bu Ampue ingin mengajukan satu permohonan harap Ciampue sudi mengabulkannya. Katakan saja. Tempo hari Tiauti telah melarikan seorang sahabat wanitaku, hingga kini jejaknya belum ketahuan. Soat Koh seperti memahami maksud hati pemuda tersebut, sambil tertawa dia segera berkata. Kalau begitu biarku serahkan dia kepadamu. Buru-buru Hei E. Kang mengucapkan terima kasih, kemudian selangkah demi selangkah berjalan menuju ke hadapan Tiauti. Sementara itu Tiauti telah membuka matanya kembali, melihat pemuda tersebut mendekatinya, ia segera menghelana pasraya berkata. Hei E. Shaw Hiap, terima kasih banyak atas pertolonganmu yang telah menyelamatkan jiwaku. Hei E. Kang tidak menanggapi ucapan tersebut, tapi secara langsung bertanya. Kalian telah melarikan KHO Shok Tin, dimanakah ia sekarang? Hayo jawab sejujurnya. Sejak Nona itu dibawa kembali ke markas besar perkumpulan kami di Bukit Tai Soat San, dia telah mogok makan sebagai protes, biarpun kami telah membujuk dengan pelbagai care namun dia tak pernah mau menyerah, tak lama kemudian kami pun mengurungnya di dalam sebuah gua di belakang Bukit Tai Soat San. Jika dia mogok makan terus-menerus, bukankah akhirnya akan mati kelaparan seru Hei E. Kang dengan wajah murung dan amat sedih? Tiauti segera menggeleng. Kemudian setelah kami tidak mendesak lagi, dia pun mulai bersedia untuk makan kembali. Tanda petik. Berbicara sampai di situ, dia segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah anak kunci yang segera diserahkan ke tangan Hei E. Kang, katanya lagi. Dengan anak kunci tersebut kau dapat membuka pintu besi di depan gua, cuma gua tersebut penuh dengan alat jebakan, jadi Sauhia perlu berhati-hati setelah tiba di situ. Baiklah, sekarang kau boleh pergi dari sini, aku akan mengampuni jiwamu untuk kali ini saja, ucap Hei E. Kang sambil mengulapkan tangannya. Pelan-pelan Tiauti bangkit berdiri, kemudian setelah memberi hormat kepada Hei E. Kang, pelan-pelan dia berlalu dari situ. Tiba-tiba saja Hei E. Kang merasakan hatinya masgul, murung dan tak terlukiskan lagi perasaannya. Kenangan lama pun satu demi satu melintas lewat kembali di depan mata. Dia seolah-olah menyaksikan kembali peristiwa lama yang pernah dialaminya bersama, dia pun seperti mendengar kembali lagu putus cinta yang amat mengharukan perasaan. Benarkah nasib mereka seperti baik syair yang tercantum dalam lagu putus cinta? Benarkah mereka akan mengalami nasib yang begitu tragis? Berubah hebat paras muka Hei E. Kang Baik lagu tersebut ibarat sebaskom air dingin yang diguyurkan ke atas kepalanya, seperti pula ajimat dari kehidupannya. Untuk berapa saat ia hanya berdiri termangu-mangu, seluruh badannya gemetar keras. Bagaikan sedang mengigau, dia berbisik lirih. Adik Tin, aku telah menghancurkan kehidupanmu. Benarkah kita tak pernah akan bisa bercinta kembali? Oh adik Tin, aku ingin mencintaimu, aku akan segera berangkat untuk menolongmu, aku tak ingin mencintai anak gadis lain lagi selain kau. Tapi dalam kenyataan, begitu banyak gadis yang pernah mencintainya selama ini, adik misannya si Dewi maut mati-matian mencintainya. Gadis samudera yang banyak melepaskan budi. Seng Ciu Lian yang telah menolongnya, Kok Ki Giok, kemudian bininya dulu Hao O Ching Soat. Kakak seperguruannya Fang Yan Hoa ditambah lagi nona. Bermuka jelek yang sudah lima kali menyelamatkan jiwanya, semua gadis tersebut mencintainya sepenuh hati, apakah dia akan meninggalkan mereka dengan begitu saja? Pikiran Hei Ei Kang bagaikan terombang ambing di tengah gelombang samudera yang luas. Dia tak tahu bagaimanakah dia harus membereskan semua masalah cinta tersebut di kemudian hari. Pelan-pelan pemuda itu mendongakan kepalanya kemudian menghela nafas panjang. Tanpa terasa dua titik air mati jatuh berlinang membasai wajahnya. Saat itulah, tiba-tiba dari atas puncak bukit berkumandang datang suara pekihkan ik amat nyering. Kebetulan saat itulah The Xiao Ling muncul mendekatinya, lalu dengan wajah murung dia berkata, Adiku, mari kita segera berangkat, bila terlambat, bisa jadi ibumu akan mati di tangan mereka. Bagaikan tersentak bangun dari impian, Hei Ei Kang segera sadar kembali dari semua lamunannya. Tanpa membuang waktu lagi dia mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya untuk lari meninggalkan tersebut, kemudian secepat sambaran petir meluncur ke atas puncak bukit itu. Tak selang berapa saat kemudian, Hei Ei Kang telah tiba di atas puncak bukit Tai Angsan. Sejauh mata memandang, ia saksikan di atas sebuah tanah lapang seluas berapa ratus kaki, kini telah didirikan sebuah panggung besar yang tinggi dan sangat megah. Panggung tersebut terdiri dari tujuh tingkat, kecuali pada tingkat teratas, Pada setiap tingkat yang lain telah penuh dengan pendeta, tosu dan berbagai orang preman yang duduk di situ. Pada tingkat teratas dari panggung itu tersedia delapan buah tempat duduk, di tengahnya terdapat sebuah hiolo besi yang amat besar, asap dupa mengebul keluar tiada hentinya. Sedangkan di kedua belah sisi panggung dibangun dua buah barak yang khusus disediakan untuk menonton keramaian. Waktu suasana di dalam barak penonton sangat ramai karena banyak penonton yang turut berdesakan di situ. Sudah sekian lama Hei E. Kang menunggu namun belum nampak juga Kok Ching Nian munculkan diri apalagi bayangan tubuh dari ibunya. Sementara dia masih melamun, tiba-tiba tubuhnya terasa ditarik seseorang. Ketika dia berpaling, ternyata orang yang menariknya adalah seorang manusia berkerudung. Dengan perasaan terkejut Hei E. Kang segera berpaling. Terdengar manusia berkerudung itu berkata, Hei anak muda, mengapa kau tidak cepat-cepat menerobos ke atas pohon besar untuk menyembunyikan diri? Hei E. Kang segera sadar kembali dengan posisinya, dengan cepat dia menarik tangan desiauling dan diajaknya melompat naik ke atas pohon besar. Setelah berada di atas pohon, manusia berkerudung itu baru melepaskan kain cadarnya seraya berkata sambil tertawa. Hei E. Kang, coba lihatlah siapa aku. Hei E. Kang jadi terkejut, ternyata orang itu adalah si nona jelek berbaju hijau. Dengan pandangan mati yang murung bercampur sedih, nona jelek berbaju hijau itu menatap wajah Hei E. Kang sekejap, kemudian bertanya. Engkau Hei E, apakah kau masih keberatan kepadaku? Keberatan soal apa selah Hei E. Kang keheranan? Keberatan karena wajahku jelek? Dengan cepat Hei E. Kang menggelengkan kepalanya berulang kali. Sambil tertawa nona berbaju hijau itu segera berkata, kalau begitu kau sedang mencintaiku? Mendengar pertanyaan ini, Hei E. Kang segera menghela napas panjang. Nona jelek berbaju hijau itu segera berpaling ke arah lain, kemudian tiba-tiba bertanya. Engkau Hei E. coba kau tebak siapakah aku? Kau adalah manusia berbaju hijau yang sangat misterius. Bukan. Mendadak nona itu berpaling kembali, tapi kali ini muncul dengan wajah yang lain. Dengan perasaan terkejut Hei E. Kang segera berseru, gadis samudera. Engkau Hei E, kau tak pernah menduga tentang diriku bukan seru gadis samudera sambil tertawa. Kenapa kau? Sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan kata-katanya, gadis samudera telah berkata kembali. Kalau aku tidak melepaskan topeng itu lagi, mungkin kau akan keberatan sekali untuk menerimaku. Tiba-tiba Hei E. Kang merentangkan sepasang lengannya yang besar dan kuat itu untuk merangkul tubuh gadis samudera serta memeluknya erat-erat. Gadis samudera tidak menampik, dia pun merentangkan sepasang tangannya serta balas memeluk tubuh Hei E. Kang. Dua lembar bibir yang membara bagaikan kobaran api itu segera saling menempel satu sama lainnya. Ciuman yang kemudian berlangsung benar-benar amat hangat dan panas, empat lembar bibir saling menempel menjadi satu dan seakan-akan susah untuk dilepaskan kembali. Bagaimanapun juga manusia memang amat sukar untuk mengendalikan nafsu dan perasaan. Perasaan cinta yang membara seperti kobaran api, akhirnya meletus juga tanpa bisa dicegah. Ciuman menghangatkan perasaan seng pemuda akan semua persoalan yang ada. Sementara mereka masih terbuai dalam mabuk cinta, saat itulah terdengar suara bunyi genta yang amat keras bergema memecahkan keheningan. Seketika itu juga suasana dalam arna berubah menjadi sangat hening, yang terdengar hanya suara gaung genta yang bergetar tiada hentinya di tengah udara. Buru-buru gadis samudera mendorong tubuh Hei E. Kang dan melepaskan diri dari pelukannya. Dengan penuh bernapsu Hei E. Kang segera berbisik. Ceritakanlah kepadaku pengalamanmu semenjak kau terjun ke dalam telaga dingin. Nanti saja persoalan itu ku ceritakan kepadamu, sekarang lebih baik kita menonton sandiwara dulu. Waktu itu semua jago baik yang berada di atas panggung maupun dalam barak, semuanya telah bangkit berdiri dengan wajah serius dan sikap yang menghormat. Dari belakang panggung bertujuh tingkat itu segera muncullah beberapa orang manusia. Sebagai orang pertama adalah seorang pendeta berjubah merah ikbralis metwa, tebal, metwa, tajam dan jenggot putih. Sepanjang dada orang ini tak lain adalah ketua angkatan ke-32 dari Siow Limpei, Cihuan Taisu. Orang kedua adalah seorang imam berjubah hijau, bermuka kuning, hidungnya mancung, berumur lima puluhan tahun dan membawa sebuah senjata kebutan. Orang ini adalah ketua angkatan ke-20 dari Butongpei, Itim Chinjin. Orang ketiga adalah seorang kakek berjubah panjang warna hitam, wajahnya penuh bercambang, matanya bulat besar, dan membawa sebuah tongkat besi. Dia adalah ketua angkatan ke-21 dari Tiam Chongpei, Li Senghong. Orang ke-4 berjubah pendeta dengan metu yang jeli dan jenggot lebat berwarna putih, dia pun membawa sebuah senjata kebutan. Orang ini merupakan ketua angkatan ke-25 dari Go Bi Pei, Itim Chinjin.